Pemirsa pipa minyak terjadi kebocoran di Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora pada selasa 15 Maret 2022. Tim melakukan pemantauan pipa yang telah diperbaiki serta saluran pipa lainnya untuk memastikan tidak ada lagi rembesan pada Rabu 16 Maret 2022. Inilah rembesan pipa minyak yang bocor yang terjadi di Desa Pojokwatu, Kecamatan Sambung, Kabupaten Blora pada selasa 15 Maret 2022. Dilansir dari Tribun Jateng, sesaat setelah terindikasi adanya retakan pipa, tim melakukan pemantauan pipa yang telah diperbaiki serta saluran pipa lainnya untuk memastikan tidak ada lagi rembesan pada Rabu 16 Maret 2022. Hal tersebut dengan cara dilakukan penghentian pemompaan dan penutupan blok valve pada jalur pipa Mos Menggung. Sehingga aliran fluida seketika dapat dihentikan. Field Manager PEP Cepu Field, Agung Wibowo mengatakan retakan pipa telah ditutup dengan pemasangan klaim. Dikatakannya, tim berfokus pada pengecekan pipa yang sudah diperbaiki dan melakukan kegiatan pembersihan di sekitar area kejadian. PEP Cepu Field juga terlihat melakukan pembersihan pada aliran parit di sekitar area. Dalam penanganan, PEP Cepu Field melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dan mengadepankan aspek keselamatan manusia, keamanan, dan lingkungan. Sebelumnya, ratusan warga kecamatan Sambung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah berebut minyak lantaran pipa Pertamina Bocor. Minyak mentah tersebut meluber ke selokan dan jadi rebutan warga setempat. Salah satu warga, Sambung, Rahmat, mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat saat ia hendak membeli bahan bakar motor di POM Sambung. Warga yang mendengar ada minyak mentah mengalir di selokan berbondong-bondong membawa jeriken berebut mengambil minyak. Dari Blora, Jawa Tengah, tim Liputan Madu TV mewartakan. Selamat menikmati.